Intro Untuk pemirsa bahasa basi, hari ini sengaja kita ngebahas suami siaga Karena apa? Karena kita ingin menyadarkan hai para laki-laki disana Walaupun istrinya yang hamil, tapi peran laki-laki itu sangat signifikan loh Karena kalau misalkan ibunya relax, ibunya happy Ini janin yang dikandung juga lebih happy, lahirnya juga bisa lebih sehat Bener, terus komunikasi juga harus dijalin tuh Betul, itu dia nih, ini udah banyak nih dapet ilmu parenting nih Iya bener, dan udah-udah memang dijalani dulu sebelumnya Karena memang kayak yang pasti harus komunikasi Komunikasi antar suami istri atau komunikasi anak ke janin apa gimana nih? Dua-duanya komunikasi harus lebih intens suami sama istri Terus juga suami sama istri ngomong nih sama anaknya Tuh, lo percaya gak apa yang dikatain sama Wendy? Percaya, percaya, percaya Fotoku Oh ya kok ada foto lu sih? Ini keluarkannya siapa sih sebenernya kita bahas? Tapi gue pengen nanya deh Dan kita selalu jalan berempat kemana-mana Oh iya ke Bali juga terakhir bareng Kebetulan kan memang gue supir travel, nah dia kan guide-nya Berapa jalan, berapa jalan Cuman setau panda, ini anak yang sudah memang lama ditunggu-tunggu Iya, ini udah memasuki lima tahun pernikahan kita Dan akhirnya hamil juga Gue dari yang semangat loh Gue dari yang semangat, gimana-gimana-gimana sampai yang akhirnya Nahan-nahan untuk nanya kalau sama istri yang Eh, udah isi belum ya? Udah isi? Eh udah jangan ditanya Gak enak ya, tapi kan akhirnya dikasih juga Alhamdulillah Nah, apakah itu langsung lantas membuat Isa menjadi ayah yang siaga? Iya sih Malah cenderung lebay Cenderung lebay? Protektif Contoh-contoh lebaynya gimana? Ya ada aja kayak Ini makan ini, biasa juga makan, gak boleh Kasih satu contoh spesifik yang menurut lu Ah gila, lebay banget sini laki gue Makan bakso, jangan sering-sering makan bakso Padahal kan kalau orang idem pengennya Kalau pengen makan bakso, ya bakso aja gitu kan Tuh juga gak makan setiap hari gitu kan Tuh juga gak pake garam, gak pake MSG Gak boleh ya Gak lo ngelarang karena lo baca, lo dapet ilmunya Atau, ah menurut lu, ah gak boleh ah gitu Atau karena lo pelit? Gak enggak, gue males aja suruh beliin jauh Jangan gitu dong lo Yang resiko Ya, yang enggak lah Kenapa? Ya ada bacaan-bacaan yang kan Kalau kadang kita lupa request kan Dikasih yang kayak penyedap, segala macam itu kan Gak terlalu baik buat Tapi memang apakah lo sendiri mencari tahu Gimana sih sebenarnya hamil yang sehat? Gimana sih harusnya menjadi ayah lo browsing-browsing Atau lo nanya kiri kanan? Ya, dari dulu malah sebelum dia hamidun ini gue udah browsing-browsing Jadi pelarangan, pantangan, segala macam apa sih yang gak boleh buat orang hamil gitu Jangan-jangan malah lebih banyak dia yang browsing dibanding lo Yang enggak lah Oh, barang-barang Barang-barang saling ngasih tahu gitu Ini baca nih kayak gitu Bagus, bagus, bagus Tapi gue mau ngomong kalau misalkan Ini kan standar ya ibu-ibu Yang namanya hamil Gak tahu bener, gak tahu enggak Pasti Mayoritas pada ngidam Biasanya Biasanya seperti itu Walaupun mungkin sebenarnya gak ngidam Cuma karena Ah, mumpung hamil nih Gidam-gidamin aja lah Ngidamnya gimana Ayu? Gue apa deh? Iya lo yang jawab lah Tapi ada cowok yang ngidam Lo yang ngidam? Enggak, enggak Gue gak begitu Gue biasa aja sih Yang ngidam? Lihat Ayu Enggak sesidam yang orang-orang ceritain sih Santai Berarti kehamilan santai Iya Yang paling berat Yang paling berat Pas DJ datang ke Singapura lagi Kemarin pengen nonton Tapi gak ada ternyata Beneran Ibu ngidamnya nonton DJ Ibu ngidamnya gak nge-repotin Gak ke Singapura lagi Untung suaminya ada duit Kalau suaminya kagak ada duit Nah, bener Pusing tujuh keliling Tapi untung ngidam DJ-nya gak kesampean Coba kesampean Begitu brojol gak mewe Tapi Cik, cik, cik Tapi pemirsa tahu gak sih Jadi kenapa kita mengundang Isa istrinya Dan pengennya Saya ada dua temennya lagi disini Karena ternyata Bajai Saking kompaknya Sampai istrinya Sekarang nih Masing-masing bunting semua Hamil semua Hamil semua Istri Melky hamil kedua Anaknya kedua Istri Aden Hamil dua bulan Tiga bulan Nah, pertanyaannya adalah Apakah A Mereka memang sengaja janjian bikinnya Atau B Hanya satu orang yang melakukan itu semua Sorry Ini kan cuma pertanyaan Boleh dipilih A atau B A atau B Kalian berencana bareng Atau satu orang yang berperan penting Bertolong jawab apa semuanya Atau sebenarnya cuma satu yang hamil Yang dua fotokopi C bener semua Enggak sih Enggak janjian juga Iya kan kebetulan juga aku udah lima tahun diberinya pas tahun ini Aden begitu nikah langsung diberi Melky Emang sengaja pengen langsung nambah lagi Emang lo pas abis nikah langsung diberi? Apa? Diberi anak maksudnya kan? Kalau sang abininya mati hari diberi Iya maksudnya diberi makan Tapi yaudah Biar kita Mengobati rasa kangen Mungkin ada yang fans banget sama Bajai Dan Melky mana? Ada yang mana? Gimana kalau sekarang kita lihat dulu tayangan Ini dia keharmonisan Melky dan keluarganya Terima kasih telah menonton Oke itu itu Tadi yang video Suami istri yang luar biasa Nah tadi tuh yang foto berdua Kayak lagi pulang omroh tuh Orang tuanya Melky Tadi video Melky Melky sama istrinya Melky sama Dewi istrinya Dewi bener Ya iyalah kita tau orang mukanya Melky Bapak komentarnya Menjelaskan sekali Kalau ini beda Ini kan foto-foto gue Iya 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 bapak Iya bener-bener Kita kalau gak dikasih tau ini foto lo Kita gak tau loh Takutnya orang salah kan Takutnya salah nunung tadi loh Iya 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 Oh ini Aden Aden nih Aden Belum Oke Nah sekarang kita Kita telepon dulu Melky Kita pengen tau sebenernya ada apa gerangan Kamu tidak datang kesini Melky Nih howma Belum nyambung Aduh ibu 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 kira nggak nyambung Jangan pakai koinom nih Tapi Mel diantara bertiga Bajai menurut siapa yang paling siaga Paling siaga untuk sekarang Melky dengan siapa semalam berbuat apa kak Melky dimana di langsung merah pancoran sih belok ini dikit lagi terang langsung merah pancoran iya ya ampun buruan jam segini patungnya lagi istirahat loh ini langsungnya melky kamu kesini lagi sama anak sama istri iya dong sama anak sama istri kemana aja kan kita pengen tadi dateng disini jam berapa kita tadi mulai jam 10 kan pengen langsung ngobrol makanya aku setengah 8 berangkat dari rumah jangan dari rumah dong kalau berangkat setengah 8 biar nyampe dari mana? toilet belakang Mel buruan Mel ini kan macetnya luar biasa Mel buruan Mel ntar kontrak hangus nih Mel Mel tapi ngomong-ngomong kita sambil ngobrol dulu deh ini persiapan kelahiran anak kedua bulan ke 6 ya sama loh kamu 6 setengah bulan ya anak pertama cewek anak kedua cowok cowok wah berarti udah sepasang masang berapa kemaren? kenapa? lu pasang jubi punya ini gak ngikutin kayak ini kalau kan kadang-kadang ada ya kalau mau punya anak cewek bulan harus begini iya 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 kalau mau punya anak cowok harus begini lu begitu juga kak? oh enggak gua sebut nyuruh bidikku makan daging aja terus oh makan daging? katanya kan katanya kalau banyak makan daging anaknya bisa cowok tuh oh gitu kebetulan emang bidik gua lagi suka daging hamilnya sekarang mak banget dia ngomong apa sih? kok gua gak denger ya? kebetulan istrinya suka daging oh gitu nah bagusnya Mel untungnya istri lu suka daging nah temen gua ada dia pengen punya anak cowok sukanya tulang bukan tulang darah hampir kali A sukanya darah ini nih fotonya Melky nih yang anak yang pertama Melky tapi gua pengen tau deh lu termasuk ayah yang santai di kehamilan istri hamil kedua atau malah ternyata lu lebih ribet karena lebih banyak tau? ya kalo di hamil yang kedua gak terlalu ribet di hamil pertama sih oh berarti lebih santai ya? lebih santai gak kebatas-kebatas dia makan apa-makan apa oke dan apakah kamu termasuk suami yang siaga? oh iya banget oh iyalah pasti dia ngomong iya banget lah gak mungkin dia ngomong enggak tapi lu sebagai temennya ngerasa dia suami yang siaga gak? iya kalo sekarang sih lebih santai kalo dulu dia agak panikan yang pertama tapi memang biasanya gitu kecenderungan anak pertama dan anak kedua udah beda ya? tapi sebenernya bagusnya sih jangan harus gimana sih dua-duanya sama betul maksudnya konsen kita ke anak pertama kedua sama kejadian gua adalah anak pertama gua ajak ngobrol masih di perut gua aja ngobrol malah malah lahir aman segala macem begitu anak kedua gak pernah diajak ngobrol tau-tau posisi 4 bulan dia sungsang dimarin sama dokter suruh ngajak ngobrol tapi diajak ngobrol gak Mel? jarang diajak ngobrol kalau yang kedua nih oh jarang? jarang malah cuma sms-an aja balik oh sms-an oke oke iya iya oh ada sama lu juga atasnya satu telat-telat semua ya udah kita tunggu ya sampai setengah 12 eh kita udah bubar udah kelar thank you Melky bye bye ya udah kalau gitu pemirsa ini adalah acara yang jujur kalau memang bintang tangunya telat kita bilang bintang tangunya telat ya tapi mengaringin lagi parah-parahnya ya ya bener-bener ya udah nanti kita akan balik lagi ini masih ngobrol ini soal ayah-ayah siaga dan semoga dengan anda nonton Bahasa Basi buat anda yang istri yang lagi hamil terutama laki-laki bisa berubah menjadi ayah yang siaga dan teman-teman tetap di Bahasa Basi bahasa anak-bahasa ini terima kasih kita silahkan makan terus iya satu terus satu terus manis-manis aja satu terus dan tambah anak kita nanti oh iya tambah banyak iya terus kita juga pengen punya keluarga yang bahagia terus kayak orang-orang yang kita lihat terima kasih